Intro Ada tiga penyakit bangsa kita yang agak kronis sekarang ini. Pertama kudis, yang kedua kurap, yang ketiga kutil. Sumber penyakit ini satu, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini ilmu otak atik namanya, gak usah tanya sumbernya apa. Kudis kurang disiplin, kita ini bangsa yang rendah disiplinnya. Di semua bidang, di bidang ekonomi kita sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngedidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Gak ada seruan, bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah. Korupsi agak sulit diberantas, kalau petinggi kita disiplinnya takut atasan, bukan takut Tuhan. Kan ada itu anak muda naik sepeda motor ngebut, perempatan lampu merah nyodok terus. Dicegat sama polisi. Minggir kamu? Iya. Sim? Ada, pak. STNK? Ada, pak. Tahu lampu merah? Tahu, pak. Kenapa jalan terus? Saya gak tahu ada bapak. Ini jawaban kuman ini, kurang iman. Yang kedua kurap, kurang rapi. Kita ini bangsa yang lemah manajemennya, sering amburadul birokrasinya. Kita bisa bangun masjid, tapi lemah memanajemen masjid. Berapa banyak rumah sakit Islam, akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak sekolah-sekolah yang kita bangun, nasibnya la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat kita ini cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Seneng bungkusan, tapi lupa isi. Inilah gejala abad entertain. Orang pandai membangun citra, dan masyarakat kita seperti daun kering. Gampang dikumpulin, sulit diikat, berisik, gampang dibakar. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kangen sekali dengan dakwah Kiai, yang dulu sering kali saya dengarkan di radio, di televisi. Dulu. Iya, sekarang udah jarang ya Pak Kiai ya. Masih. Masih. Tapi kita sambil duduk dulu ya. Ya, oke. Terima kasih. Masih ya. Masih. Dulu itu sampai-sampai pagi, subuh ada, kemudian mau buka puasa, ada Jumat, hari Minggu, siang juga ada. Ya, ini saya betul-betul kangen dan seneng banget tadi mendengar dakwah Kiai. Kita akan bersama Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Selama satu jam ke depan di satu jam bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, ada salah satu untuk mengingatkan Anda kembali di masa-masa ketika Pak Haji Zainuddin sangat aktif. Tapi kita lihat dulu seperti apa profil Pak Haji Zainuddin MZ. Terima kasih. Salah satu foto Kiai sedang berdiri begini, itu di mana Pak Kiai? Di Borobudur ya? Itu di Borobudur. Itu tahun berapa Pak Kiai kalau boleh cerita? Sekitar tahun 70-an. Antara 70-80 ya. 70-80 dan itu sedang jalan-jalan bersama keluarga ya? Sama keluarga. Gayanya emang begitu Pak Kiai. Tidak seperti sekarang kan pakai pici. Itu gaya di Borobudur dengan gaya di masjid kan lain. Jadi maksudnya kalau di Borobudur boleh ya melepaskan segala macam atribut gitu. Lebih bebas. Bedanya seperti itu. Nih kita lihat lagi nih Pak Kiai. Nah yang ini nih. Memang seperti itu. Sehari-hari dulu memang Pak Kiai emang seperti itu. Atau sampai sekarang. Santai gitu. Ketika ada di masjid seperti ini dan ketika keluar tidak jaga image lagi. Iya enggak juga. Pakaian kan lambang kepribadian. Bisa jadi lambang kepribadian. Hanya pada saat foto itu diambil. Kita memang sedang santai dengan keluarga. Jadi itulah pakaian yang bisa saya pakai pada waktu itu. Nah sekarang nih tiap hari Pak Kiai menggunakan seragam seperti ini. Atau ya suka pakai kaos-kaos seperti itu juga. Ya sesuai situasi yang sedang saya hadapi. Kalau saya sedang mau buat mintonan tentu tidak pakai sarung. Oke nah ini awal-awal Kiai menjadi da'i. Kemudian dakwah sana sini sana sini. Ini memang keputusan kepepet. Atau memang cita-cita dari sejak dulu. Kalau waktu kecil itu saya ditanya orang nanti besar mau jadi apa. Kata ibu saya itu saya jawab kalau tidak jadi dokter jadi pilot gitu. Tapi kemudian perjalanan hidup saya mengantarkan saya. Setelah tamat SD itu saya lalu masuk sebuah perguruan agama. Namanya perguruan Darul Ma'arif. Di sana saya banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Di sana saya bersentuhan dengan ilmu-ilmu agama. Di sana kemudian kami diberikan pelajaran latihan berpidato. Dan pelan-pelan lalu saya merasa barangkali ini dunia saya gitu. Nah maka yang terjadi kemudian tahun 71 saya mulai merintis karier. Berupa pengajian dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Diundang tetangga yang nyunatin anak untuk ceramah kecil-kecilan. Dan lalu tahun 84 saya mulai mengkasetkan ceramah itu. Dan ternyata lalu dibantu siarannya oleh radio-radio swasta di seluruh Indonesia. Maka mulailah suara saya itu menasional gitu. Menasional bahkan banyak juga yang mengikuti Kiai ya. Caranya, assalamualaikumnya dan logatnya seperti itu. Nanti kita akan bongkar ini. Tetapi saya akan mengobrol lebih banyak lagi dengan Kiai Haji Zainuddin MC. Sesaat lagi setelah jeda berikut. Kembali di satu jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Tadi Ustaz mengatakan bahwa semasa kecil ingin menjadi dokter dan pilot. Berarti sekarang sudah dadah aja itu dokter dan pilot ya. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa apa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Tidak kangen atau menyesal kenapa cita-cita saya yang dulu tidak dapat gitu? Tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tadi Ustaz akhirnya masuk ke salah satu sekolah agama. Kemudian melihat bahwa ini adalah jalan hidup. Saya dengar-dengar katanya Ustaz waktu kecil sering sekali. Naik meja, pidato. Ya. Menurut almarhumah ibu saya dulu memang seperti itu kebiasaan kecil saya. Setelah ayah meninggal, umur saya dua tahun. Saya banyak diasuh oleh kakek dan nenek serta ditangani oleh ibu. Ketika tamat SD, keinginan saya itu menggebu untuk melanjutkan ke SMP. Nah, pihak kakek, nenek, dan ibu ini mengarahkan saya untuk masuk sekolah agama. Sehingga kesanalah akhirnya saya. Dan ternyata memang disanalah saya lalu menemukan jati diri yang harus saya punyai dalam mengarungi kehidupan. Nah, ketika kecil naik meja, pidato, apa yang dirasakan waktu itu seakan-akan pura-pura jadi presiden? Atau memang pura-pura sebagai Ustaz berdakwah? Tidak ada, itu cuma insting saja. Insting saja. Jadi bukan gagahan apa umur dua tahun itu. Bicara juga belum jelas. Cuma barangkali orang tua itu melihat ini semacam bakat dasar yang saya miliki pada waktu itu. Sehingga mereka mengarahkan saya untuk masuk sekolah agama. Dan saya ingin memperlihatkan cuplikan-cuplikan mengenai KI Haji Zaiduddin MZ sehari-hari berikut ini. Itu kurang lebih keseharian Pak Kiai Haji Zaiduddin MZ. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya akan boyong keluarganya ke sini. Silahkan Ibu, Mas Fikri. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Fikri. Memang sehari-hari Ustadz lebih banyak di perpustakaan kecilnya itu Ibu atau lebih banyak ngapain kalau di rumah? Lebih banyak di perpustakaan, lebih banyak kebaca. Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu biasanya bakat dasar dengan bakat dasubuh. Bakat dasar, bakat dasubuh selama berapa jam ada di dalam sana? Tidak tentu ya Mbak. Paling lama? Satu jam. Satu jam? Kadang lebih ya. Kalau diganggu enggak apa-apa? Enggak apa-apa soalnya di rumah ada cucu. Oh kalau diganggu oleh cucu oke-oke aja. Jika itu. Kalau tidak jinak sih kalau diganggu bisa seperti apa nih Pak Ustadz? Tidak jinak terus. Pakai mikrofon Ibu. Alhamdulillah. Jinak terus ya. Terus. Jadi menjinakkan yang satu ini enggak susah ya dan artinya memang tidak ada sesuatu yang membuat beliau marah atau Ibu ada harus hati-hati ketika supaya beliau tidak marah? Ya kita juga ya berhati-hati supaya beliau tidak marah dan memang yang kalau mau dicari marahnya itu susah, susah sekali. Atau pernah beliau marah ketika misalnya apa gitu Bu? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Wow, hebat banget. Mas Fikri, Anda melihat ayah ini gimana Mas Fikri sehari-harinya? Anda memandangnya sebagai ayah yang seperti apa? Ya beliau pertama ayah. Ya idola lah buat kami nih anak-anak beliau. Selain beliau seorang ayah juga seorang guru, seorang teman yang bisa diajak diskusi dan beliau tidak pernah mengharuskan anaknya itu harus ke A, ke B, ke C, enggak pernah. Nah tetapi sebelum menjatuhkan pilihan beliau selalu mengarahkan. Nah kemudian penentuannya ya terserah anak. Sebentar dipotong dulu sampai disitu. Kalau Anda ngerem mungkin ya mendengarkan suara Mas Fikri barusan ini seperti Pak Zaidudin yang bicara ya. Suaranya mirip benar. Tapi pernah ada yang mengatakan bahwa suara Anda berdua mirip ya? Beliau yang jawab jangan sayang. Ingin bercita-cita menjadi dai juga? Ya karena beliau idola buat kami secara kasap, secara ikhtiar, secara usaha. Saya sudah menapaktilasi tapi lagi-lagi ya nanti terserah karena nasib itu Allah yang nentuin. Tetapi proses kesana memang sudah saya jalankan. Lagi-lagi memang tergantung faktor nasib. Nah ini Ibu nih, Ibu jaman dulu itu kenalannya di mana? Dari jemaah atau dari sekolah, tetangga dari mana Ibu? Dari sekolah. Kebetulan kita sama-sama sekolah di perguruan Darulma Arief. Beliau di aliahnya, saya di sana wiahnya. Jadi situlah kami ketemu. Boleh ada bunga-bunga di situ ya? Siapa duluan yang naksir? Sama-sama kali ya. Oh barengan. Waktu itu saya terpilih jadi ketua pelajar. Ibu jadi ketua seksi kesenian. Jadi sering rapat. Nah itu yang bikin kami jadi agak rapat gitu. Kalau naksir ya sama-sama kali ya. Sama-sama. Kemudian kami wujudkan itu menikah tahun 71. Saya berumur 21 tahun. Ibu berumur 16 tahun. Jadi termasuk pasangan ganjen juga. Tapi ngomong-ngomong nih Ustadz, pernah merapat ke PRJ ya? Pernah. Sukses? Masuk ke dalam? Enggak. Enggak. Itu ceritanya dulu cuma kepingin gitu ya. Ya kami, kalau orang lagi pacaran itu kan enggak tapi mikir resiko biasanya. Berangkat aja ke sana. Sampai sana baru terasa enggak punya uang gitu. Lupa enggak bawa uang. Jadi pakai bahasa tarusan aja udah ngerti gitu. Ibu, waktu itu orang tua langsung merestui hubungan Anda berdua? Tidak. Iya, Bapak sayang kepinginnya saya selesai dulu sekolah. Baru pacaran. Cuma sayangnya agak bandel. Jadi saya pacaran di belakang Bapak sayang. Udah kadang saya jampe-jampe. Terus Bu, dilanjutkan. Kemudian menolaknya seperti apa? Ayah, Bapak, Ibu. Bapak sayang. Pernah melakukan sesuatu yang ekstrim misalnya? Oh enggak, alhamdulillah. Enggak pernah? Katanya pernah dilempar oleh ban sepeda. Oh bukan, bukan dilempar ban sepeda. Dimatikan lampunya kan zaman dulu enggak ada listrik. Jadi pakai patromak. Jadi kalau patromak itu udah mati berarti ngusir ustad. Kami akan melanjutkan ngobrol dengan Kiai Haji Zaiduddin MZ. Sesaat lagi setelah jadah berikut. Kembali lagi di Satu Jam Lebih Dekat. Kali ini bersama Kiai Haji Zaiduddin MZ. Saya ingin ke Ibu. Ibu, apa setiap hari kegiatan Bapak lebih banyak berdakwah? Atau juga melakukan kegiatan-kegiatan lain misalnya? Olahraga seperti itu, Bu? Ya, lebih banyak kegiatan berdakwah. Ya, di samping itu juga harus diselipkan olahraga. Karena olahraga memang kebutuhan. Tiap hari tuh? Enggak setiap hari. Dua hari sekali atau tiga hari sekali. Kalau pergi keliling Indonesia gitu ya, Bu ya. Ya. Berapa lama pergi meninggalkan rumah? Kalau sekarang ini lebih banyaknya pergi-pagi pulang sore. Kalau yang masih tahun-tahun kemarin itu kadang dua hari, tiga hari baru pulang. Tapi kalau sekarang lebih banyak pergi-pagi pulang sore gitu. Walaupun ke daerah. Walaupun ke daerah. Ibu ikut? Kadang ikut, kadang tidak. Ya, fansnya Pak Zainuddin ini cukup banyak, Ibu. Laki, perempuan. Ibu-ibu juga banyak yang suka. Pernah enggak Ibu merasa cemburu, was-was gitu. Sampai membuat berantem misalnya. Oh enggak sih, Alhamdulillah. Kalau berantem enggak cemburu ya iyalah. Karena saya sayang. Contohnya nih Ibu. Ada ceritanya enggak Ibu? Kenapa sampai Ibu cemburu? Gimana Ibu? Kalau enggak salah itu acaranya di luar kota ya. Jadi begitu sampai kan biasa Pak Kiai itu disambut dengan histeris kayak gitu. Jadi biasanya saya itu dipisahkan dari Pak Kiai. Saya dibawa duluan masuk ke ruangan Pak Kiai belakangan. Tiba-tiba saya udah duduk agak lain ruangan ya dengan ruang yang Pak Kiai mau duduki. Begitu Pak Kiai duduk, tiba-tiba ada seorang Ibu. Begitu ngeliat Pak Kiai langsung aja. Cantik enggak Ibu-ibunya? Ya Alhamdulillah tua waktu itu sih. Alhamdulillah ya. Tiba-tiba iya, tiba-tiba datang cium kiri cium kanan. Terus kata Panitia, itu ada Ibu-ibunya, ada Ibu-ibunya gitu. Cuma saya bengong aja kok ini orang. Apa orang? Bapaknya waktu itu menyambut atau nggak? Enggak, Ustaznya diem aja. Nah itu salah satu yang harus ditanggung mungkin ya Ibu ya, resikonya ya. Nah Bapak nih, Pak Kiai, setiap hari kalau olahraga tadi Ibu sudah mengatakan olahraga apa aja nih Pak Kiai? Saya masih badminton. Badminton? Ini partnernya ada orang-orang tertentu? Semua anak-anak kebetulan pikir. Dan pada waktu tertentu beberapa teman yang memang sama olahraganya itu kita berkumpul. Kadang-kadang dulu itu ya dengan Pak Hidayat Nur Wahid kami badmintonan. Bung Haji Roma dia juga badmintonan. Kiai Haji Nur Iskandar badmintonan. Kadang partner dengan almarhum Pak Mas Basuki, kita badmintonan. Apa sebuahnya orang-orang terkenal? Enggak juga. Enggak juga ya? Cuma kita buat satu grup kayak begitu karena kan kalau kita sedang sparing kan lalu banyak yang nonton. Kan nggak jadi main gitu. Ini saya ingin tahu nih Pak Kiai lebih banyak menang, lebih banyak kalah kalau main Watney Minton. Saya ingin memanggil seseorang ya yang bisa bercerita mengenai Pak Kiai. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bang Mali sini. Kayak keluar dari mana? Dari planet. Hei Bang Mali silahkan. Bang Mali sebelah sini duduk ya Bang Mali. Biasanya Pak Kiai kalau ketemu teman begini. Gitu ya. Bang Mali, nih emang bener nih Bang Mali sering main badminton. Sedeket apa sih Bang Mali sama Pak Kiai? Eh, tuh pakenya kalau Bang, eh gitu. Tapi kagak mirip lah. Hah? Kagak mirip. Siapa bilang nggak mirip orang sama-sama pakai peci kok. Yang ngono pakai peci mirip nggak? Silahkan ibu-ibu bapak-bapak tawa bebas. Tawa itu ibadah. Ya. Betul? Yang Ustadz gue follow lo nih. Ya, sama-sama aja nyari makan lah. Saya mau tanya, apa benar Bang Mali emang deket sama Pak Ustadz? Lah ibu lihat saya deket lebih jauh. Eh, nggak bakal menang mau ngepelawak lah. Kalau jauh mah ada di Cirebon ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau main badminton nih, siapa yang menang? Kalau saya bicara soal badminton, itu kan satu olahraga yang sangat nikmat buat kita. Mari yang deket lah. Saya pernah main sama dia. Dia main itu tegang. Pertama, dia kalah. Benar. Dia nggak percaya kalau saya bisa main bulu tangkis. Apa betul Ji, ente main bisa main bulu tangkis. Di samping saya seniman, olahraga sangat penting. Gitu kan saya bilang, ayo kita main. Main, kalah babak pertama dia. Iya. Rubber set kan, ngerti rubber set. Tau. Ganti tempat. Tapi kalau kalah, marah-marah nggak? Marah dia sengit, mainnya kasar. Babak kedua, saya pingsan. Kenapa pingsan? Nggak bisa nafas. Dikocok begitu. Iya. Ini Pak Kiai kalau kalah nih, ngapain aja kalau kalah? Wah, udah nggak bisa diem dia. Ayah cepetan. Saya bilang, ntar dulu saya nafas dulu dong. Dia takut kalah keduanya. Tapi ya namanya persahabatan. Enjoy aja lah. Tempatnya dulu gimana sih? Kenapa? Kembali dengan Pak Kiai awalnya. Awalnya sih saya kenal dia. Pertama dia tuh mau hiburan ceritanya 17 Agustus. Di rumah dia. Untuk pesta masyarakat di sana. Dia panggil saya. Ji, ente kemari dong. Saya angkat, siapa nih? Jinudin. Dia bilang begitu. Nggak pake Pak Kiai lagi, Jinudin aja udah. Dia bilang, ada apa ya? Dateng saya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta di mana? Ini udah sampe. Ada apa Pak Kiai? Lenong berapa berduit? Saya riskan tuh, Bu. Ngomongan saya tinggi gak tuh? Maksudnya riskan tuh apa tuh? Nggak yakin kalau Pak Kiai nanggap Lenong gitu. Kenapa nggak yakin? Ya seorang Kiai masih mungkin nanggap Lenong. Saya pikir begitu. Terus? Akhirnya dia kasih uang 10 juta pada waktu itu kan, Bu. Ini uang apa? Bawa pulang bagi teman-teman. Yaudah. Percaya tidak percaya kan? Karena uang saya udah pegang berarti jadi nanggap Lenong kan? Akhirnya saya pulang. Saya tanya istri saya. Ma, ma. Saya panggilnya mama istri saya. Cie, mama. Masa kita kalau Pak Kiai ya? Ada apa Pak? Sandis! Apa? Biasanya di sini doang, di TV, panggil mama. Biasanya malu! Biasanya di kampung begitu. Ini uang apa? Pak Kiai ya nanggap Lenong. Yang benar? Ini panjernya 10 juta. Nanti bayarannya. Nggak tahu ada lagi, tahu nggak? Kita nggak tahu lah. Udah gitu. Tawa aja pakai, bebas aja pakai. Akhirnya main. Gitu, main di rumah dia. Terus besok aja lagi? Diundang lagi? Diundang lagi? Gitu. Nggak, ragu lagi? Terus kata istri saya di rumah. Mama, memang Pak Kiai dibayar? Eh, Mama jangan nggak percaya. Lenong-Lenong gue. Yang punya gue. Yang di perabotan gue, yang main ke urusan Pak Kiai. Iya. Yang penting gue dibayar. Padahal Pak Kiai Betawi, Bang Mali Betawi, Lenong juga Betawi gitu ya. Betawi. Ngapain dibayar kalau susah sama Betawi ya? Enakan dia kalau begitu. Kita masih akan ngobrol di satu jam lebih dekat bersama Kiai, Zaidun, M.J. Sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kita bertemu dalam rangka silaturahim. Betul? Betul. Pakai air, Pakai air sini. Pakai air. Wah, lebih enak, lebih jauh, lebih enak. Dekatnya gampang-gamparnya. Satu kalimat lagi doang Pak Kiai. Sebagai manusia, alangkah baiknya kita perat tali ukuah Islam ya kita. Betul? Betul. Main taltur-taltur aja ngerti kagak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Kiai, ada orang yang sampai ngikut Pak Kiai seperti ini. Ijin dulu nggak nih orang ini? Ini sahabat yang, sahabat yang mbok ngoling sih lagi nih. Nggak, nggak habis pikir gitu ya temennya kayak monyong semua. Nggak ada yang lain. Minimal, Budheher Lino, Rafi Ahmad, Malitong, Tong. Kiwil. Monyong. Nah ini mah nyongoling aja ketegaan lah. Ini izin dulu nggak Pak Kiai, waktu ngikut-ngikut gaya Pak Kiai untuk di dunia hiburan. Ya, Kiwil beberapa kali silaturahmi ke rumah. Dan saya, memang orang itu kan tidak lepas dari sosok yang dia sukai. Bahkan nyaris dia idolakan. Sebelum dia menemukan jati dirinya sendiri. Jadi, saya anggap apa yang dilaksanakan oleh saudara Kiwil itu bagian dari improvisasi dia untuk mengembangkan kariernya. Dididik secara khusus nggak? Kursus secara khusus nggak untuk mengatakan, betul? Saya kira dia pelajar sendiri. Tapi emang gitu ya, Mas Kiwil. Ciri khas dari Kiai ini bagian situnya? Betul. Dari kapan sih terinspirasi Pak Kiai? Ada satu lagi yang Pak Kiai ditulat sama saya. Apa itu? Masih banyak jana-jana muda aja perlu kita kawinin. Aduh, yang itu tuh harus dicatat baik-baik ya. Biasanya kalau Pak Kiai ini ada dua ciri khas. Pakai betul sama dong. Dong? Kalau sebagai bangsa Indonesia yang baik, malu dong. Dongnya telat amat, Wil. Emang begitu udah ciri khas namanya. Tapi kenapa sih sampai merasa harus ngambil sebagian dari ciri khas Pak Kiai? Satu mungkin karena saya pikir bahasa yang dilontarkan itu familiar banget. Dapat dimengerti oleh masyarakat gitu. Dan bahasa itu bukan intelektual tapi mendidik begitu. Betul? Itu aja deh. Endingnya setiap ngomong, betul. Begitu? Gara-gara betul jadi punya mobil dia. Gara-gara itu ya? Ini biasa nih. Abis ngomongin mobil nyambir empat anan deh biasanya. Kenapa Bang Mali gak ngikutin seperti Pak Kiai? Saya gak ngikut emang udah serupa kok gak usah nih. Emang udah serupa ya? Serupa. Nih. Kata saya, padahalnya ngeliat gak mungkin. Tapi kalau liat di TV, Mak? Coba-coba. Gak jauh. Gak jauh. Coba. Amat ini jauh, Pak. Kalau di samping kan keliatan. Pak Kiai, itu umben bareng supir. Tapi kalau soal mirip dan tidak mirip, banyak yang mengatakan mirip ya? Ya, kebetulan yang ngeliatnya dari Tanjung Priuk gitu. Kalau deket ini kagak mungkin lah. Kalau sama kibir, hampir sama monyongnya tuh sama kibir tuh. Jangan ngomongin monyong, ngaca diri apa? Ini, Pak Kiai punya. Ini gak ngomong ketawa. Iya, cuman gitu aja. Punya pengalaman khusus dengan Mas Kiwil, Pak Kiai. Pernah gak? Bareng-bareng melakukan kegiatan sesuatu gitu misalnya? Belum. Belum. Jadi baru ketemu? Sering tapi? Silaturahmi sering. Saudara Kiwil sering silaturahmi ke rumah. Banyak ngobrol, berbagai hal. Tapi bersama dalam sebuah kegiatan. Mudah-mudahan ke depan. Ada ya? Mau rencana? Satu yang saya lucu, waktu itu ke Tangerang. Apa? Saya sempat ada, kan setiap dakwah beliau gak pernah ngajak saya. Tapi saya selalu datang gitu loh. Mohon maaf, saya gak pakai betul lagi. Betul udah pakai Kiwil. Dari jauh saya bilang, isi saya tamih. Kami masih akan kembali sesaat lagi di satu jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zahindri Rancan. Kembali lagi di satu jam lebih dekat. Saya sedikit aja dari Pak Kiai. Ini pernah masuk ke dunia politik praktis selama lima tahun kemudian memilih untuk keluar dan meninggalkan politik. Kenapa Pak Kiai? Periode Pasca Orde Baru, kita akan terjebak pada euforia perubahan. Dakwah itu memang bisa menjawab segalanya. Yang membuat Anda meninggalkan politik sekarang? Sebentar, saya masih dalam proses itu. Dakwah bisa menjawab segalanya, tapi tidak menyelesaikan segalanya. Dakwah punya kekuatan moral. Tetapi perubahan perlu kekuatan struktural. Nah, ada dorongan ingin memberikan sesuatu yang lebih konkret kepada negeri ini. Melalui kekuatan-kekuatan struktural yang dibangun secara konstitusi. Dan itu adalah jalur politik. Ini barangkali satu motivasi utama yang mendorong saya bersama beberapa teman membangun partai politik. Tapi dalam perjalanan kemudian ternyata bahwa Yang terberat adalah Menghadapi nurani. Sebagai juru dakwah, saya harus menghadapi semua orang dengan kacamata putih. Juru dakwah itu tidak punya musuh. Semua orang adalah teman. Tiba-tiba saya terjun ke sebuah dunia yang Tidak semua kita bisa berpikir seperti itu. Akhirnya kemudian saya menyadari bahwa Ini bukan dunia saya. Di panggung politik tiap hari saya berhadapan dengan topeng Yang saya tidak tahu itu mukanya apa. Bukan yang ketemu saya ini. Saya sulit mencari keikhlasan. Yang ada cuma kepentingan. Loyalitas semuanya diukur dari sudut kepentingan itu. Baik Pak Kyaidan. Akhirnya meninggalkan dunia politik. Saya ingin... Dua tahun yang lalu Saya antar partai yang saya bangun untuk muktamar di Bali. Kemudian saya mengundurkan diri. Dan saya lalu kembali ke habitat. Saya ingin Pak Kyaidan nanti mengomentari mengenai daidai muda yang sekarang sudah banyak berpunculan. Saya undang seseorang dari balik sana. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau panggil Anda Ujih Ustadz. Aduh ya Allah. Sehat. Allahumma sallam. Aduh ya Allah. Ini orang tua gimana sehat. Aduh ya. Aduh ya yang muda kesal. Mwah. Saya langsung aja bertanya ke Bang Ujih. Idola Anda? Pak Kyaidan? Pasti. Apa yang membuat Anda? Beliau inspirator saya. Karena yang muda ini enggak punya bahan apa-apa. Jadi kita mengambil bahan dari yang tua-tua. Yang tua-tua dalam arti. Senior. Ilmu. Ilmu. Ilmu ya. Ilmu pengalaman kedekatan kepada Allah. Kemudian yang muda ini mengumpulkan bahan itu menjadi satu. Dijaitlah baju yang baru. Saya pernah waktu itu undang beliau datang ke tempat saya. Di Pangeran Jayakarta di Budi Rahayu. Dengan kondisi yang hujan dan banjir. Beliau datang. Tahun berapa ingat? Kurang lebih ada 5-6 tahun yang lalu. Kalau enggak salah. Saya masih keliling musola. Dan itu yang menjadi semangat. 5-6 tahun yang lalu masih keliling musola. Kemudian sekarang sudah keliling ke... Musola juga. Musola juga. Apa yang diterapkan dan Anda ambil dari seorang Kiai Haji Zainuddin MZ? Banyak sekali. Maaf-maaf. Penceramah yang bicara sendiri. Tapi kalau beliau kan tidak. Komunikatif. Kita kan tahu dengan siapa beliau bicara. Dan harus apa. Dan harus bagaimana. Jadi beliau termasuk salah satu guru yang saya banggakan. Meskipun secara tidak langsung saya tidak pernah belajar. Tapi lewat media saya bisa belajar. Oke. Pak Kiai saya ingin Anda memberikan komentar Anda untuk seorang da'i-da'i muda seperti UJ yang katanya Ustadz Gaul. Saya yang termasuk yang percaya bahwa tiap zaman akan melahirkan anak-anaknya sendiri. Yang dia akan harus mampu menjawab tantangan zamannya. Saya bersyukur, saya bangga, dan saya terharu dengan kemunculan UJ, Yusuf Mansur, dan adik-adik kita yang lain. Karena memang seharusnya itu jangan patah, tumbuh, hilang, berganti. Karena tertelat. Belum patah mestinya sudah harus berganti. Apalagi tantangan dakwah ke depan ini semakin banyak dan variabel. Karena dakwah Islam itu kan memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Jadi dia survival. Karena itu seorang juru dakwah ke depan harus... Tapi polanya intinya begini. Kalau sampaikan dari aku walaupun sekadar satu ayat, itu kan amatir. Tiap orang bisa dan boleh. Namun ketika Quran memberikan isyarat hendaknya ada di antara kamu sekelompok orang yang berseru kepada kebajikan, mencegah yang munkar, menegakkan yang ma'ruf. Itu isyarat Quran kepada profesionalisme dakwah. Nah kalau dakwah dikerjakan secara profesional dalam tanda kutip, Nah kita harapkan itu yang bisa membangun masyarakat bangsa kita. Oke, ini saya ingin ke Mas Kiwil. Dai, yang itu Dai KW1 juga lah boleh disebut seperti itu. Ini Dai. Ini juga Dai. Da'ah. Dai, Dai, Da'ah, Ida. Bang Mali, mau ikut dakwah juga? Kalau saya ikut dakwah, kasihan seni saya nanti. Sebab ini biang-biang dakwah sudah ada. Jadi disitu sudah diatur, rejeki masing-masing ada rejekinya. Ini khusus dakwah, karena perjuangannya dakwah. Saya seni, perjuangannya seni. Oke. Kalau Bang Kiwil, mau? Insya Allah belajar menjadi yang lebih baik lagi. Udah tua ketinggalan. Ngomong tua kenceng banget. Ada, ingin berdakwah nggak? Seperti Ujie misalnya? Ya, seperti disampaikan. Mungkin yang masih amatir-amatiran lah. Ya, walaupun sedikit masih amatir. Tapi insya Allah untuk menjelang ke profesional kan bisa belajar dari Pak Kiai sendiri. Dari Pak Ujie sendiri. Terakhir nih, saya ingin Anda menggambarkan seorang Kiai Haji Zaidun dan MZ dalam sebuah kalimat. Ini terakhir. Bagi saya, beliau tidak pernah hilang dari kanca dakwah. Meskipun sebagian orang mengatakan setelah beliau terjun ke politik, maka habislah beliau. Siapa bilang? Tidak. Apakah beliau, apakah Aagim setelah kasus poligaminya? Bagi saya, tidak. Karena mereka tidak boleh hilang. Mereka adalah inspirasi kami yang muda-muda. Dari sanalah kami lahir. Dan dari mereka lah kami belajar. Dan dari keikhlasan, ketulusan, dan lapang dada serta doa mereka, kami seperti ini. Oke. Oke. Baik, sampai di sini. Satu jam lebih dekat bersama Kiai Haji Zaidun dan MZ. Kita jumpa lagi pekan depan. Tetapi sebagai penutup, boleh saya minta Kiai Anda memberikan dakwah singkat. Satu menit, dua menit kepada yang sedang menyaksikan terkait kondisi Indonesia saat ini. Silahkan Kiai. Iya. Pertama, kita baru selesai pemilu. Baik legislatif maupun pilpres. Yang kita harapkan kepada rakyat bangsa kita. Pertama, tentu mereka sudah jadi pemilih yang cerdas. Yang kedua, tetap mampu menjaga semangat kebersamaan. Bahwa komitmen demokrasi kita, kita siap berbeda tapi tidak untuk berpecah belah. Kemudian yang kedua, buat yang terpilih. Sudah waktunya memenuhi janji-janji kampanye. Memenuhi amanat dan harapan umat. Saya khawatir kalau yang terpilih ini misalnya tidak punya komitmen. Baik. Sehingga akhirnya mengecewakan kembali rakyat ini. Baik. Saya kira itu harapan kita. Yang kedua, dengan maraknya terorisme belakangan ini, setiap kita dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan, tapi dengan tetap komitmen bahwa tidak ada agama yang apapun yang bisa diidentikan dengan terorisme. Baik. Baik. Terima kasih, Kiai. Senang berbincang dengan Anda semua. Sampai di sini, satu jam lebih dekat. Kami jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.